Viral video yang memperlihatkan warga Sukolilo panik seusai polisi melakukan penggerebekan terhadap penadah kendaraan bodong di pati. Seorang warga menyembunyikan motor yang diduga bodong itu di dalam kandang. Beredar video kepanikan warga Sukolilo mengamankan motornya di kandang, dan perkebunan juga hutan. Video itu diunggah di Facebook tak lama seusai tragedi pengeroyokan bos rental di desa sumber Soko Sukolilo. Dari rekaman video itu terlihat satu unit sepeda motor tanpa pelat disembunyikan di balik semak-semak. Tak hanya itu, satu unit motor pun terlihat terparkir di dalam kandang. Perekam video mengatakan peristiwa itu terjadi saat polisi melakukan penggerebekan terhadap penadah kendaraan bodong di pati. Di saat bersamaan, warga menyembunyikan motor bodong agar tidak diangkut oleh polisi. Sebanyak 33 motor dan 6 mobil tanpa identitas berhasil diamankan polisi di Sukolilo, pati. Hal itu disampaikan oleh Kabit Humas Polda Jateng Kombespol Stefanus Satake Bayu Setianto. Ia mengatakan barang bukti berupa kendaraan tersebut sudah dibawa pihak kepolisian. Yang disita kendaraan motor dan mobil yang tak ada surat lengkap alias bodong, jelas Satake saat dikonfirmasi, Jumat 14 Juni 2024. Terima kasih telah menonton!